Hai teaser nanoray 70dx raket legend rakyat lama ini dulu yang seri asan harganya dulu di atas 1 juta ya sekarang 900an ya ini teaser aja nah framenya itu pipih lebar nah jadi ada teknologinya yang antik ini DX frame jadi bocoran aja kalau kalian suka tornado 800 yang berat kepala tapi masih bisa nge-flag nah ini mirip tapi lebih rigid alias lebih kaku berat kepala framenya ini terasa tebelnya enak buat gedor tapi lebih kaku daripada tornado 800 memang TRS belum pernah review T800 tapi sudah pernah pakai nah ini seri lama ini masih ada tanda tangannya Muhammad Ahsan nanoscience jadi nanoray ini sebenarnya rakyat speed attack yang Hai kurang populer sekarang karena pembaruannya Hai belum ada alias minim ya tapi high-end nya nanoray Z-speed masih ada yang pakai atlet Jepang nah kalau ini Hai menurut RS memang Hai sekelas alias mirip kayak tornado 800 tapi lebih kaku powernya Hai pantulanya menurut RS lebih enak DX framenya nanoray 70 Jackson brilian 27 nah raket ini tuh raket lama yang mana bisa ditarik sampai 30 lbs ya Hai masih ada stoknya yang terbaru sekarang tidak ada tanda tangannya Ahsan tapi warnanya biru Hai nanoray 70dx ini frame speed power ya lebih kaku daripada T800 tapi berat kepalanya mirip tuh kakunya ini sehingga feelnya nanoray 70dx ini lebih speed lebih rigid lebih stabil nah powernya tidak hilang frame DX ini bener-bener berpower tebalnya jadi dengan di swing aja terasa berat kepalanya nah memang kurang populer nanoray ini karena kurang di improve sama yonek high-end nya nanoray Z-speed nanoray 70dx dengan bahan yang bagus ini made in Taiwan memang lebih mahal sedikit 990 ribu daripada tornado 800 sehingga makanya TRS approve bagi kalian yang pengen cari pendampingnya dari kelas yonek ini raket bener-bener klasik masih ada tanda tangan Ahsan memang kalau yang dipakai Ahsan high-end nya adalah nanoray 900 kali ya atau yang 800 nah frame ini tebel banget tapi nggak setebel nanoflare ya dx frame ini antik grumet bawahnya ada sambung dua ya kayak nanoflare 1000z tapi ini nanoray 70dx nah oke cekson lagi bahannya memang bagus oke jadi kalau kalian pencinta turna 800 pengen cari selingan di yonek rekomendasinya adalah nanoray 70dx ya jangan lupa subscribe biar tambah saudara ciao